Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Holda Metro Jaya telah merilis kasus dugaan perisahan agama yang menyeret tiktoker Galih Noval Aji Prakoso alias Galih Los pada Jumat 26 April. Dalam rilis kasus tersebut, Galih Los turut dihadirkan untuk ditampilkan di hadapan publik. Galih kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik khususnya umat muslim terkait aksinya yang meresahkan masyarakat. Ia mengklaim konten yang dibuatnya hanya bertujuan untuk menghibur, bukan untuk melecehkan agama. Galih pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi jika nantinya bebas. Sebagaimana diketahui, Galih dipolisikan gara-gara membuat video tanya-jawab dengan seorang bocah soal pelesetan hewan yang bisa mengaji. Kemudian, Galih menggunakan kalimat ta'awud sebagai jawaban pelesetan tersebut. Wadir Krimsus, Polda Metro Jaya AKBP Henry Umar mengatakan, video yang kemudian viral di media sosial ini menimbulkan kontroversi. Galih dianggap telah menghina agama karena menghubungkan lafas ta'awud dengan hewan. Henry berujar, video ini dibuat oleh Galih pada 17 April lalu di wilayah Mustika Jaya, kota Bekasi. Polisi kemudian menyelidiki video tersebut dan membuat laporan Model A. Ada pun Galih ditangkap oleh tim Subdit Sibber di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya pada Senin 22 April lalu. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya untuk memfigur. S zwikil? Tidak ada. Saya menyesali semua kejadian tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dan saya akan membuat video yang lebih positif lagi ke depannya.